Aku diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Mau aku masuk surga atau neraka, itu haknya Allah. Dan subhanallah, beliau benar-benar ikhlas dalam beribadah. Suatu ketika, malaikat kembali ke lohil mafuz dan melihat namanya telah dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi penghuni surga, sebab Allah berhak menetapkan kitab Allah. Lantas malaikat kembali menemui Abdul Aziz dan berkata, Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira. Baru saja aku melihat namamu oleh Allah telah dirubah menjadi penghuni surga. Abdul Aziz menjawab, Alhamdulillah, tapi sekali lagi malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala.